assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi good morning student i hope you are in good condition selamat pagi anak-anak bagaimana kabar kalian saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja pagi ini kita akan mulai belajar lagi di kelas 8 yaitu tentang pengenalan materi di kelas 8 yang akan kita pelajari selama 1 semester yaitu dari bab 1 sampai bab 6 let's check it out ayo kita simak let's start it ayo kita mulai so in grade 8 semester 1 we have to learn in 6 chapter jadi di kelas yang depan kita akan belajar sebanyak 6 chapter atau 6 bab yaitu chapter 1 it's english time chapter 2 we can do it and we will do it chapter 3 we know what to do chapter 4 come to my birthday please chapter 5 i'm so happy for you chapter 6 our vasi roots in chapter 1 we have to learn 4 points there are jadi di bab 1 kita akan belajar 4 point yaitu first asking and giving attention second checking the understanding third showing appreciation or compliments fourth telling something what we think our opinion memberitahukan apa yang kita pikirkan atau memberikan all opinion in chapter 2 we have to learn 2 points there are starting capability and starting willingness jadi di bab 2 kita akan belajar 2 point yaitu starting capability atau menyatakan kemampuan yang kedua starting willingness atau menyatakan kesediaan atau bersedia in chapter 3 we have to learn 2 points there are asking and giving suggestion and starting obligation expression jadi di bab 3 kita akan belajar 2 point yaitu asking and giving suggestion meminta dan memberikan saran yang kedua starting obligation expression atau memberikan pernyataan kewajiban atau keharusan biasanya menggunakan kata must in chapter 4 we have to learn 3 points expression of invitation giving instruction or imperative asking and giving permission jadi di bab 4 kita akan belajar 3 point yaitu expression of invitation atau ekspresi untuk mengundang yang kedua giving instruction or imperative memberikan instruksi atau perintah yang ketiga asking and giving permission meminta dan memberikan izin in chapter 5 we have to learn just only 1 point there is greeting card di bab 5 kita hanya akan belajar 1 point yaitu greeting card atau kartu ucapan in chapter 6 we have to learn 4 points there are vocabulary on the root there is and there are existences of things and people and quantifier di bab 6 kita akan belajar 4 point yaitu vocabulary on the root atau kata kerja di jalan there is and there are nah disini there is and there are itu sebenarnya artinya sama-sama ada hanya saja yang membedakan penggunaan penggunaan kataan deris itu diikuti benda tunggal atau satu benda sedangkan dera benda jamak atau lebih dari satu lalu existence of things and people adalah keberadaan dari benda atau orang quantifier atau pembilang contohnya itu few sedikit much banyak a couple beberapa pasang saya akan mulai memberikan materi di bab pertama yaitu asking for attention asking itu berarti meminta attention itu perhatian jadi kamu bisa membayangkan bagaimana kalau misalkan kamu sedang berbicara sedang bercerita tapi teman kamu tidak mau mendengarkan kamu nah ada beberapa cara untuk meminta perhatian dan memberikan perhatian itu let's take it out jadi bagaimana caranya kita meminta perhatian dalam bahasa inggris yang pertama yaitu can I have to your attention please mohon perhatian sebentar yang kedua please listen to me mohon dengarkan saya yang ketiga look at me lihat saya yang keempat excuse me atau permisi yang kelima sorry to trouble you maaf merepotkan yang keenam look what I got here lihat apa yang aku punya disini yang ketujuh guess what coba tebak selain meminta perhatian pasti kita pernah diminta untuk memberikan perhatian kata yang bisa digunakan yaitu yes please ya silahkan alright tentu what is it apa itu I see artinya oh gitu saya jelaskan sedikit disini kalau kita artikan I itu berarti saya si itu melihat tapi kalau tanpa titik itu seharusnya diikuti dengan kata objek misalkan I see a house saya melihat rumah nah tapi kalau disini I dan si ada titiknya itu di dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan oh gitu I see oh gitu yang kelima tell me more katakan padaku yang keenam really kenapa yang ketujuh well oke atau baik selanjutnya saya akan memberikan contoh percakapan tentang asking and giving attention disitu ada percakapannya Poppy Richard dan Will Poppy berkata can I have your attention please as the class leader I have some announcement to make Richard say yes pop we are listening go ahead Poppy say thanks from the Independence Day celebration next week we have to declare our class anyone get any idea will answer I think I have some interesting ideas please listen to me nah artinya yang pertama itu Poppy mengatakan can I have your attention please bisakah saya meminta perhatian kalian as the leader class as the class leader I have some announcement to make sebagai ketua kelas saya ada pengumur untuk disampaikan Richard menjawab ya pop we are listening go ahead kami mendengarkan lanjutkan Poppy terima kasih for the Independence Day celebration next week untuk peringatan hari kemerdekaan minggu depan we have to declare our class kita harus menghias kelas kita anyone get any idea ada yang punya ide lalu Will menjawab I think I have some interesting ideas please listen to me aku rasa aku punya beberapa ide menarik tolong dengarkan aku that's all our material today don't forget to study hard and stay health itu materi kita hari ini jangan lupa untuk tetap belajar dan selalu sehat thanks for your attention terima kasih atas perhatiannya don't forget to subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you